stop buat lebaran bos apa itu ini buat istri-istri tersinta dan janda-janda tercantai um sikatan mas begitu jadi Mas Manto kalau emang udah dikasih emas itu ada efeknya nggak sih begitu dijongkangin langsung mau jengkingin apa jengkingin ya kalau sudah dijengkingin Mas Manto terus mainnya di ya dulu ya dulu ada yang merah enggak begitu kalau tunggirnya merah istimewa kalau beruntung merah ini areanya apa nih areanya di Rowo biasanya di rawa-rawa gitu khususnya di daerah rawa-rawa itu kalau kejemur kayak gini itu jadinya gimana ya kalau rawa-rawa berlumpur itu kena panas ini langsung berkerak itu pasti bergerak langsung berkerak oke apa laput ya laput nanti dapat Oh laput mewah nih teman-teman ya ada laput HS teman-teman buat beli tiket ya ya mau pulang kabung siap-siap siap-siap ya terus dijual juga sama-sama teman-teman tampilannya seperti ini jadi ini burung rawatan teman-teman ya kalau untuk harga kena berapa ekor berem ekor berem ya Oke bukan berem gitu Mas Manto ya bukan dua karung setengah dua karung setengah baik teman-teman ya untuk pendek lolohannya dua karung setengah ya masa depan masa depan serah masa depan serah nah jenggot putih gunung yang gede ya jenggotnya putih bagian dada nah terus sayap juga ya teman-teman ya punya burung antik-antik Mas Manto ya betul salah satunya dari mantenan gunung belorok teman-teman ada juga cipun yang batik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya untuk di kesempatan hari ini admin kembali ke pasar burung pramuka tepatnya kita start dari parkiran bagian belakang atau parkiran motornya ya Alhamdulillah untuk hari ini cerah banget teman-teman ya dan kita mau coba merapat ke salah satu kiosk sebelum merapat ke lokasi admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman kecomania yang selalu hadir simak tonton video channel Mas Terburung dan tanpa doa buat para teman kecomania semoga selalu diberi kesehatan dibudahkan urusannya dilancarkan rezekinya dan di purgahkan rezekinya Amin Yorobal Alamin Jadi untuk hari ini teman-teman kita coba mau merapat ya ke kiosnya Mas Manto ini dia untuk lokasinya untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya Terima kasih Assalamualaikum Mas Manto Waalaikumsalam Pak Haji gimana kabarnya nih Alhamdulillah lemes lemes indah lemes lemes indah Oke Mingar Mingur Pak Haji Mingar Mingur Baik Mas Manto tepatnya di hari apa sih Mas Aduh kalau hari saya selasa ya selasa ya saya itu lupa hari lupa tanggal tanggal 19 Maret Oke kita informasikan untuk teman kisomania stok hari ini bagaimana untuk stok hari ini aman terkendali aman ya ini banyak barang-barang inti barang-barang inti oke nanti kita pantau ya Mas Manto siap kalau Ibu kirim-kirimnya bagaimana untuk kirim-kirim Jabodetabek bisa CUD luar jawa luar daerah luar negerinya sampai luar angkasa tetep meluncur tetep meluncur tetep bagaimana untuk tetep bergoyang kanan kiri oke ada kepala enggak ada kepala ekornya doang juga masuk yang penting dosok untuk tambahannya ya baik Mas Manto kita coba pantau dulu ya siap Mas Manto Alhamdulillah untuk hari ini lebih terang banget ya Oh iya tumben-tumbenan ini langsung panas banget ya ini nikmat banget nih Nah biar ngepanas mas Manto biar adem nih enaknya apa ya enaknya ini cendol dawat cendol dawat segera hehehe Nela karisma dong cendol dawat kayak apa cendol dawat mas Manto apa sih Hai Sipo guru Mas Manto Oh iya iya baik teman-teman eh warnanya hijau kayak cendol dawat gitu manto ya biasa lagi gelap Oke teman-teman ya jadi nih untuk pantauan yang pertama di gausnya Mas Manto ada Sipo warnanya hijau yang kayak cendol dawat pilihan lagi mas Manto itu special lagi kalau untuk harga kena berapa nih kasih 30 aja pagi 30-an baik teman-teman ya untuk siponya Hai nama-nama enaknya sindol dawat ya apain mas Manto paling enak dicampur sama pacar Cina pagi pacar Cina yang merah-merah gimana itu ya menggoda iman warnanya tuh pacar Cina yang mana ini 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 teman-teman oke temanya nih es buah gitu kalau ya ini nih pantau burung teman-teman temanya 100% jadi pacarnya hubs untuk ya Merah merah engkau perangkara mutiara oke Ada mancanam ini teman-teman yang warna merah seperti Mutiara atau pasar Cina ya Nah kalau udah kalau udah dipasar harus dimanten yataikan mana kecil-kecilan asalannya juga enggak masalah teman-teman ini kena berapa nih Mas Manto laki semua nih yang ekornya 25 meter 35 kalau yang ekornya satu senti ini lagi otw kena 30 30 teman-teman ya nih spesial jantan semuanya mas Manto ya spesial lagi spesial lagi jandanya lagi bikin kolek di belakang jandanya lagi bikin kolek dulu teman-teman ya untuk mantenan mininya nah Mas Manto ini ada juga untuk mantenan gunung yang besar ya iya iya Oke ini terpantos juga tersedia ini yang setengah mateng ini setengah mateng Oke kayak ini ada lagu apaan tuh warnanya orang oh iya ini kalau untuk harga kena berapa nih Mas Manto yang ini kena 120-120 mulus gitu ya ini kan di Malaya Malaya begitu baik kalau yang ini 100-100 ribu ekornya enggak ada ekornya biasanya kalau yang mulus 110-110 teman-teman ya ada yang gantikan yang blorok teman-teman ya baik teman-teman impi untuk tampilannya ya salah satu jenis burung jengkut mantenan lorok lorok nah jengkut mangan gunung yang gede ya jengkutnya putih bagian dada nah terus sayap juga ya teman-teman ya oke yang mau polisi ya dada kanan siri oke yang mau polisi ya Oh kalau sebelum bayar ya oke banyak radasi bloroknya mas Manto ya yang begini ada berapa itu limited edition limited edition Oke kalau untuk harga kena berapa 200-200 ribu Oke teman-teman silahkan ya barangnya ada satu ekor yang mau koleksi dari mantenan bloroknya cakep banget ya jarang terjadi mas Manto ya terjadi tuh barang antik bos terjadi tuh 100 tahun sekali 100 tahun sekali mungkin tapak dulu gitu ya baru ada ya silahkan nih teman-teman yang mau koleksi ya untuk manenan gunungnya harga 200 ribu masih harga kolek mas Manto ya gampang bisa diatur bisa diatur teman-teman baik Mas Manto kita mau berlanjut pantau apalagi nih dari tadi ngomong kolek terus kita ada stok kolek beneran ini pos ada kolek beneran iya serius iya nih Mas Manto kawul Oke teman-teman ya ini ada maseran dari kawul atau kolibri bulung ya yang lagi cari buat maserannya silahkan pilihan kelamin jantannya jadi udah pada warna metalik ini kalau untuk harga kena berapa nih kawul ini Madain Jawa Madain Jawa punya kita kasih 18 saja 180 tidak sampai 200 oke tidak sampai 200 teman-teman silahkan ya biasanya sampai 200an ya mas Manto ya lebih malah lebih oke hari ini tepanto kurang lebih ada 4 ekor mas Manto iya untuk kawul teman-teman ya nah lanjut lagi mas Manto pantauan berikutnya kita memuaskan apa ini kita ada stok buat lebaran apa itu ini buat istri-istri tersinta dan janda-janda tersantai apa kita ada stok burung sikatan mas begitu jadi buat para istri nanti kalau lebaran gitu beliin emas kasih emas sekilo 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 ini kelamin yang jantan kena berapa di mas Manto nih laki-laki kena 80.000 80 ribuan teman-teman teman-teman ya untuk sikat emasnya ya nanti jandanya juga tersedia karena berapa nih 30 30 ribu teman-teman ya buat sikat emas yang kelaminnya berpinah teman-teman jadi mas Manto kalau emang udah dikasih emas itu ada efeknya gak sih kalau ada bos begitu dijongkangi langsung mau jongkangi iya jongkingin apa jongkingin ya hahaha mau ngomong jongkangan ya iya ada stoknya mas Manto oh ini ada aman oke teman-teman ya oh yang ini baik teman-teman ini ada jongkangan kalau untuk jongkangan yang pernah berapanya kalau kasih 65 65 oke teman-teman kelamin udah pilihan lagi ya laki-laki nah pilihan lagi teman-teman kalau sudah di jongkingin mas Manto terus mainnya di mainnya jangan dulu bos dimana kita lihat dulu ya dulu adu yang merah enggak oh begitu kalau tunggirnya merah istimewa kayak apa tuh mas Manto ini oh ini oke jadi brutonya merah apa gitu kalau merah berarti istimewa kalau merah istimewa ya oke kalau untuk harga kena berapa nih mas Manto tunggir merah tunggir merah kasih 110 110 baik teman-teman nyelip-nyelip di atas oke stoknya aman nyelip-nyelip tempatan nah ini mas Manto ya kalau brutu merah ini areanya mana nih areanya di rowo biasanya di rawa-rawa gitu oh begitu hahaha biasanya merah-merah itu di rawa oh rawanya kayak apa mas Manto ini yang banyak-banyak oh ini dia teman-teman ya rawo-rowo atau rawa-rawanya ya ini lagi banyak mas Manto ya sama ada tiga ada tiga ekor harga kenapa mas Manto kasih 110.000 aja 110.000 ya teman-teman untuk rawa-rawanya belakang ya mas Manto ya khususnya di daerah rawa-rawa itu kalau kejemur kayak gini itu jadinya gimana ya mas Manto ya kalau rawa-rawa berlumpur gitu kenapa anak ini langsung berkerak itu pasti berkerak langsung berkerak oke itu belum dicapoknya belum itu palingan menunggu tiga hari biar agak basit disit begitu ini kan biar kering terus ngelotok sendiri begitu keraknya kayak apa sih mas Manto kita coba pantau teman-teman keraknya ya oke tapi ini keraknya basi ya mas Manto ya kasih udah tiga hari setengahnya oh tiga hari setengah hahaha kerak basi teman-teman stoknya lagi banyak video nya mas Manto ya ini dari atas sampai kebawah teman-teman ini kerbas atau yang disebut dengan sincan jadi banyak pilihannya teman-teman ya mas Manto kalau untuk harganya nih dari kerbasnya kena berapa ini ada sedikit kenaikan ini udah stok-stok limited edition oke belum musimnya gitu ya musim penghabisan musim penghabisan saya dikasih 80-70 jadi yang bonol 70 yang mulus 80 gitu masuk baik teman-temannya untuk diri burung kerbasnya silahkan ya hari ini lagi banyak sigusnya mas Manto itu mas Manto dirawat bisa bergerak kayak gitu kenapa sih mas Manto itu karena ulahnya bocah kecil wajib siapa sih penis raja penis raja yang mana sih ini nih penis raja open penis raja oke teman-teman ya ini burung maseran mas Manto ya maseran handal yang jarang terjadi oke maseran handal yang jarang terjadi teman-teman silahkan ya ada juga kalau untuk harga kena berapa nih Manto masih 90 aja 90 silahkan teman-teman ada satu ekor mas Manto ya satu ekor limited edition limited edition ini si penis emang kerjanya sukanya ngapain mas Manto dia mainnya malam mainnya malam kalau pagi tidur kalau malam dia sukanya nyogok Oh begitu soalnya kayak apa sih mas Manto ada ada Oh yang ini mas Manto ini kalau mas Raja nyogok otong dia nomor satu enggak nomor satu ya baik di sogon teman-teman sogo kotong ya ini Madain Sumatra Oh yang Sumatra punya nah baik kalau untuk harga kena berapa sih mas Manto kayak gini ini kita main sepat aja di 35 35an ya untuk sogonnya teman-teman silahkan aman stoknya mas Manto ya enggak terlalu enggak terlalu ya oke silahkan teman-teman dan ini udah yang pilihan pelamin lagi mas Manto ya di sogon itu kalau nembak suaranya kayak apa teman-teman wah ngeri bos air macur air macur suaranya itu ngeri pas tajem gak tajem oke tajem berarti mas Raja handel juga ya silah tajem lewat bos ha silah tajem lewat silah tajem lewat masih tajem ini masih tajem ini ya terus yang tajem-tajem lagi ada lagi ini apa itu ya ini ada stok yang paling berbahaya ini apa itu tepus pala abu tepus pala abu ini stok lagi banyak mas Manto ya enggak terlalu banyak banyak ini udah stok-stok akhir jaman stok-stok akhir jaman oke teman-teman ya tapi aman lah ya ini tinggal dipanji-panji saja nih teman-teman untuk tepus pala abunya harganya mau kena berapa nih mas Manto? asimurada 110 110-an ya ini ada sedikit kenaikan ini oke teman-teman ada sedikit kenaikan dari tepus kepala abunya silahkan ya pantauan hari ini kurang lebih adalah bangsa 10 ekor ada ya Manto ya kurang lebihnya kurang lebihnya ya silahkan baik mas Manto kita lanjut lagi mau pantau apa lagi nih? kita stok seri gunting seri gunting? ini barang mana bos? ha? jadi barang mewah jadi untuk para kicomania yang belum pada nikah kelihara ini apa sih? seri gunting kerantil emang apa itu? itu bikin cewek terkintil-kintil itu oh begitu? ngejar terus luber terus kok bisa mas Manto? nah itu sejarahnya itu oh sejarahnya pasti itu jadi diwajibkan untuk yang bunjangan untuk yang jomblo rawat burung seri gunting seri gunting kerantil yang kayak gini? iya tuh oke teman-teman ya tapi ini bunuh kena berapa nih mas Manto? nah ini kerantilnya hilang berarti dapetnya janda oke kena berapa nih? kita kasih ini harga nggak normal bos harga normal kan normal? nah kita kasih 120 120 harga normalnya kan 200-an ya? sampai 200-an ya? ini harga bebak bulu racek belakang teman-temannya untuk berikutin serantilnya nah kalau jandanya londo kayak gini nggak masalah emang Manto? ini yang berat putih bersih gitu ya? kalau londo-londo imporan ngeri bos? ngeri ya? ngeri abot sanggane? ngeri abot sanggane? nah kalau ini untuk yang lokal kena berapa nih mas Manto? kasih 100 nah yang dimakan pur nih? yang mulut? 100 ribu? nggak apa-apa lah oke kalau yang bondol? bondol 90 90 ada dua? ada dua ya? harga keceplosan semua mas Manto ya? iya baik mas Manto kita pantok di bawahnya ini ada RPM ya? atau RPM nih? RPM stok lagi lumayan istimewa nih bos oh lagi banyak? nah kita kemarin mulut langsung terjun ke alas roban oke alas roban nilai PM lagi special ganta ada tujuh ekor oh ada tujuh ekor oke aman ya oke ini sukanya nyelit-nyelit kalau RPM ya? harganya kena berapa nih mas Manto? harganya lumayan bikin deg-degan bikin deg-degan? berapa nih? 160 160 oke jadi kemarin kita belanja nekat ini belanja nekat oke silahkan teman-teman ya memang harus nekat ya mas Manto ya? kalau nggak nekat nggak dapet bos kalau nggak nekat nggak dapet nggak dapet nggak dapet pejata karena ini stok untuk jenis RPM atau rambatan Doraemon ini lagi agak susah teman-teman ya? lagi susah banget hujan terus oke kalah sama keadaan kalah sama keadaan juga nah ini karena ada satu saudaranya ya mas Manto ya? iya rambatan Doraemon ya? nah itu saudaranya itu saudaranya nih bawahnya juga masih ada oh masih ada juga? ada oke aman berarti ya? iya nggak aman-aman banget sih aman-aman banget oke kena berapa nih mas Manto nih? Doraemonnya kena 110 110 baik teman-teman ya untuk rambatan Doraemonnya dan ini ada juga teman-teman dari jenis burung keledekan birunya ya ada dua ekor untuk yang kelami jantan teman-teman silahkan harga kena berapa nih mas Manto? kasih murah ya murahnya? 85 85 ribuan teman-teman ya kalau mau yang di panting setir juga ada oh panting setir ada nih 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 di sini nih panting setir panting setir bagaimana nih mas Manto nih? panting setir di 20 ribu 20 ribu? oke panjang biru panjang biru tuker kolek boleh? boleh itu kemarin kena petasan jadi matanya begini ya? iya habisnya berpulit amit-habit jabang bayi hilangkan teman-teman ya ini kalau dibanderol 20 ribu tapi kalau mau dituker kolek berapa kelas mas Manto? ya dua gelas setengah dua gelas setengah teman-teman hilangkan ya ada satu tegor nih nah mas Manto di sebelah kanan ini burung apa nih? nah itu keluaran terbaru keluaran terbaru itu Madain Sumatra Madain Sumatra ciblek batik ciblek batik? iya oke teman-teman ciblek batik saya baru itu ciblek gunung masuknya masuknya ciblek gunung mas Manto? iya jadi ternyata batik tidak hanya di Pekalongan di Sumatra juga ada oh begitu tapi jelasnya ini cigun cigun tapi punya batik itu? iya oke hari ini lagi punya burung antik-antik mas Manto ya? iya betul salah satunya dari mantenan gunung blorok teman-teman ini ada juga cigun yang batik cigun batik harganya kena berapa? tasimoraja 50 ribu 50 ribu teman-teman ya yang mau koleksi silahkan dari cigun batiknya pantauan berikutnya teman-teman yang ada burung masteran ya dari katem tajum banget suaranya bos tajum ya ini warnanya bagian dadanya yang kuning nih teman-teman jadi suaranya tajum ya katemnya dari Sumatra Sumatra punya teman-teman ya oke ini hasil mulut atau hasil gimana mas Manto? hasil mulut di kampung belakang tadi mau dinonton berapa mas Manto? kasih murah aja murahnya 38 380 380 ini yang Sumatra punya ya Sumatra punya bukan Kalimantan bukan KL ya warnanya kan lebih agak kuning-kuningnya agak kuning-kuningnya burung lebih kecil terus lebih pedas waranya teman-teman ini lagi dokor ya mas Manto ya? ekornya lagi otw udah 2 cm lagi jadi tinggal dorong saja teman-teman ada satu ekor ya? satu ekor dilanjut ke ciri burung desu nya teman-teman pantauannya untuk desu sudah makan PUR TOTAL harganya kena berapa nih? kasih murah aja murahnya PUR TOTAL 140 140.000 teman-teman ya oke PUR TOTAL 140 bahan berapa ya? bahan 150 170 ya silahkan teman-teman nih udah PUR TOTAL 140 ada satu ekor ya satu ekor terus nih dibawah burung apa sih mas Manto? itu persilangan antara Mugi Maki dan Renjak Bapak Mugi Maki kena berapa nih? kasih murah aja 40 40.000 oke silahkan teman-teman ya jantan jantan atau betina sih mas Manto? itu bisa jantan bisa betina oke jadi langsung berapa di pantau ya jadi betina aja lah biar enak ya oke terus di sini mas Manto ini ada burung pentet ya pentet limit baik mulus? mulus sekali kena berapa nih mas Manto? awas bukanya luna-luna eh murah 100 saja silahkan teman-teman ya teman-teman ya ada satu ekor nih pantauhnya mulus nah ini ada juga teman-teman ya untuk yang bagian pentet lolohan mas Manto ya oke lolohan lagi banyak nih teman-teman ya tampilannya seperti ini ya ini ada berapa ekor mas Manto total? ada 2 karung setengah ada 2 karung setengah 2 karung setengah baik teman-teman ya untuk pentet lolohannya 2 karung setengah nih ya masa depan-masa depan serah masa depan serah tinggal di master ya edisi anak lanang anak lanang kayak sepulah dong anak lanang ini harganya kena berapa nih teman-teman tuh? itu bos nyampe bawah-bawah bos ada bawah-bawah nah ini yang perlu netes netes tadi malem oh ini netes tadi malem oke meman banget silahkan diumbar disini tuh diumbar nanti di rumah gak usah dikandangin oh begitu? iya biar dimakan kusing hahaha nah selengkapnya teman-teman kita bergeser ke burung mas Manto ada sepah raja ekor merah mas Manto ini ekor berem ekor berem ya oke bukan berem gitu mas Manto ya bukan oke ini masih gajoran atau gimana nih? ini setengah mateng oh setengah mateng enak-enaknya diturunan aja nih diturunan aja nih ditesit tuh ini kandangnya aja kandang keramat ini bos kora sembarangan kora sembarangan kandangnya mewah juga teman-teman ya nah ini pantuan lebih jelasnya jadi kan untuk harga mau dibantul berapa nih mas Manto nih? burung 24 jam gak mau diam kita kasih harga murah aja murah aja harga bahan harga bahan 120 ribu 180 ribu teman-teman ya untuk ekor aja ekor merah nanti udah dokor teman-teman ya bentar lagi udah sepeter teman-teman ya 24 jam gak diem oke hehehe soleh soleh oke oke teman-teman ini lagi coba godain untuk biar aturan yang gak coran ya ini masih masih ada tasif baru tadi pagi oke baru dateng ya burung setrekan di siul-siul juga mau nyawet juga nih teman-teman ini ada berapa ekor? ada dua ekor ada dua ekor harganya? kasih 400 saja 400 ribu ini yang isiannya mewah malah ini bos oh yang isiannya mewah malah ini? ini pulisian pulisian ya islek, perenjat, kenari, jenggot, saseh banget oke silahkan teman-teman ya tinggal pilih saja nih ada dua ekor kalau yang ini 42 ini 42 beda rongkulai wajah beda 20 ribu saja teman-teman ya dari jala kurangnya baik dan ada juga teman-teman untuk jenis burung kepodang dan ini untuk ATP yang jawa tapi speknya udah jadi Mas Manto? oke rawatan lama rawatan lama kena berapa nih Mas Manto? kasih 200 200 ribu teman-teman ya untuk kepodang jawanya dan ini cucak emas juga tersedia teman-teman untuk yang spek gak coranya ya teriak-teriak oke kalau ini udah sering kita review suaranya bukan beda lagi beda lagi oke tapi ini bagaimana Mas Manto? ini rajin juga rajin juga ya nah dari pantoanya juga berbeda ya kita dapat lebih murah ini dapat lebih murah kena berapa Mas Manto? kena 600 saja 600 oke teman-teman ya tapi harian rajin Mas Manto ya? rajin udah ngepur burungnya mulus nih teman-teman dapat murah jual murah oke dapat murah jual murah teman-teman dan kita bergeser teman-teman ke burung SRDC nya ya di kata rimba dada coklat gacoran iya nah ini teman-teman stok untuk juli burung ini emang lagi sulit banget Mas Manto ya jarang terjadi untuk hari ini jarang terjadi hari ini teman-teman yang hari bahan memang agak susah ini di kiosnya Mas Manto tersedia teman-teman buat spek yang gak coran kena berapa Mas Manto? berapa mas Manto? 250 pur total pur total oke teman-teman ya 24 jam gak diam udah isian juga ini ya udah isian juga oke teman-teman ada satu ekor berarti ya satu ekor doang nah dilanjut teman-teman kita pantau buat berikutnya ada cucak hijau ya ini ini kondisi lagi bokor rawatan teman kicomania jadi seperti biasa Mas Manto teman kicomania mau pulang kampung buat beli tiket ya yang mau pulang kampung siap-siap siap-siap ya terus dijual ke mas Manto teman-teman nah tampilannya sempit nih jadi ini burung rawatan teman-teman ya kalau untuk harga kena berapa mas Manto? kasih 600 ribu saja 600 ribu saja teman-teman silahkan ya untuk cucak hijaunya buat yang nopeng atau yang ngelamin jantan ekor dorong ekornya lagi tokor lagi otw ya kurang lebih 3 hari lagi sampai Mas Manto ya malah ini begitu sekarang dibukus sampai rumah panjang oh begitu iya dan ada juga teman-teman dari murai batunya untuk yang non kembung ya dan ini untuk usia yang dewasa kelamin petina Mas Manto ya ini janda semok oh janda semok ini siap benjot malam masuk pagi nelor harga kena berapa nih Mas Manto? kasih murah murahnya? kasih 28 280 oke silahkan teman-teman ya untuk MB yang petina siapannya siap benjot siap benjot siap benjot teman-teman ya serah ini petarung bos biangannya petarung nih oh biangannya petarung nih bapaknya petarung emaknya apa he he anu itu bos ga jadi lah hehehe oke intinya begitulah ya iya silahkan ada satu ekor teman-teman bergeser teman-teman ke burung sucak timun mas Manto ya koakau he koakau koakau hehehe ada yang sebut koakau ada yang sebut sak tim tim ya seperti itulah macam-macam ya iya kalau untuk harga kena berapa nih Mas Manto? masih murah 22 220 ribu teman-teman ya gede panjang mulus gede panjang mulus mulus oke ada dua ekor Mas Manto ya ada dua ekor Raman ini dan selengkapnya nih teman-teman ada burung anis merah ya ini anis merah spek bagaimana Mas Manto? riwikan 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 kalau untuk harga kena berapa nih Mas Manto? kasih murahnya 400 ribu 400 ribu teman-teman ya dari anis merahnya ada berapa ekor Mas Manto? ada satu ekor ada satu ekor silahkan ya nah ini ada juga teman-teman untuk jenis burung jalak ya jalak nias untuk yang spek bagaimana nih Mas Manto nih? 24 jam gak mau diam? 24 jam gak mau diam teman-teman ya oke ini kalau kita pantau memang gak coran ya burungnya mulus ini kena berapa nih Mas Manto? kasih murahnya murahnya ronghatus ronghpulu ronghatus ronghpulu 220 ribu teman-teman ya dari jalak niasnya silahkan nih nah selesai lagi ada juga untuk jenis burung palak teman-teman ya nah ini masuknya warna cerah ya kalau untuk harga kena berapa nih Mas Manto nih? ini tuh burung palak kita sembarangan burung palak nih istimewa istimewanya sama kayak orang beda sedikit lah emang kenapa mas Manto? makannya nasi oh makannya nasi oh iya ini hebatnya kicomania ini baik teman-teman ya ini yang punya ibu-ibu janda sebelah ini oh begitu dikasih makan nasi tapi mau juga ini harganya kena berapa nih Mas Manto nih? kita kasih murahnya murahnya 370 370 teman-teman ya untuk palak makan nasi burungnya jinak ya nasi mau jagung mau kasihkan nasi nih tuh ada satu ekor ya ada satu ekor dan kita bergeser teman-teman ke burung yang sudah jarang juga ya nah ini ada SKP gigatan perongkongan putih teman-teman jadi udah ngepur leopat Mas Manto? leopat ijo nih stok ada berapa ekor nih? ada satu bos ada satu ekor harganya? kasih murah aja murahnya? itu kasih 160 160 ribu teman-teman ya dari jenis burung SKP nya dan burungnya sudah pur total silahkan ya nah kita lanjut lagi teman-teman bahwa pantuan berikutnya ada pelatuk bawang ya dan ini untuk buat pantuan yang buri teman-teman nanti semisalkan teman Rizomania berminat langsung merapat saja ditunggu sambil apa nih teman-teman? sambil ngopi eh nggak ngopi sambil ngabuburit oke sambil ngabuburit teman-teman ya ini notanya kena berapa yang pantuan buri? itu gasoran kena 2,5 250 ribuan teman-teman jadi ini yang kelamin jantannya ya ada dua ekor teman-teman ya paling gasor kandang besi gede yang kandang mana? ini kandang hitam gede yang hitam ini ya ini paling gasor ini paling gasor ya teman-teman oke silahkan ya kalau yang bahan yang ini nah ini yang bahan juga terpantau tersedia teman-teman stoknya aman ya dari pelatuk bawangnya ya banyak pilihannya juga jantan semua makmanto ya laki kalau untuk harga berapa nih? kasih 140 ribuan 140 ribuan teman-teman buat pelatuk bawang untuk yang kelamin jantan spek yang bahan teman-teman ya berlanjut ke burung pleci nya teman-teman ada pleci walesia ada juga untuk pleci dagbal mas manto dagbal kalau untuk harga kena berapa nih walesia? kasih 35 35 walesia? iya kalau untuk dagbal? sama oke teman-teman ya sama untuk harga dari pleci dagbal ya dan ada juga teman-teman dari burung mas teran parkip lokal nah untuk harga kena berapa nih mas manto? terpasang 100 pasangnya 100 ribu ya? iya oke mas manto iya ini burung apa mas manto? burung TRCK TRCK tercek 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 ah nggak ada burung tercek mas manto iya tidak oh ceruk-ceruk 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 yang mana nih mas manto? takut wala tak dipuasa ini yang mana nih? nah stok ini doang ini stok penghabisan stok penghabisan banting setir 15 ribu per ekor masuk oke per ekornya 15 ribu teman-teman ini ada 5 ekor ya silahkan untuk penghubung dari semigurung turutukannya dan diranjut ke jalak kapasnya juga ini pantuannya aman lumayan lah berapa nih jalak kapas mas manto? stok penghabisan kasih 25 per ekornya? iya ini dicambur sama jalbo ya? iya itulah gerisilangin oke lah gerisilangin api hari ini berapa nih? kasih 45 45 ribu teman-teman untuk jenis burung jalbonya nah ini teman-teman yang mau coba rawat dari jenis burung kunai jadi burung kunai ini suaranya enak mas manto ya wah ini teringat di kampung halaman ini di kampung halaman ya jadi bunyinya kayak apa sih mas manto? suaranya nge-repost hukuk 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 nggak begitu ah gimana? coba ulangnya hukuk 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 oh begitu suaranya kurang lebih ini kan lagi puasa jadi nggak pases oh nggak pases lemes gitu ya lemes oke teman-teman ini satu pasang untuk gimana ya? satu pasang ini kita dapat dari saudara di Jakarta Utara kemarin oh begitu baik kalau untuk harga kena berapa nih? kasih 100 saja sepasang 100 ribu teman-teman ya ini bos kalau baru datang dari hutan ini burung ini nggak mau makan oh begitu paling susah nah ini udah makan pur ya udah enak banget ini oh udah makan pur jadi udah enak teman-teman ya memang burung ini kalau baru nangkep baru dapet nih teman-teman ya emang susah banget jadi ada satu pasang doang ya dan berlanjut teman-teman ke burung di black semi mas manto ya semi oh kajoran harganya kenapa mas manto? 180 ribu 180 ribu dari di black semi ada satu ekor ya satu ekor misalnya udah rapat ya oke nah mas manto berikutnya kita mau ini jangan bener deket banget bos pantau apalagi nih mas manto nih? bos ada barang antik bos barang antik bos barang antik bos oke apa? lugbert ya? lugbert nah ini lugbert oh lugbert mewah nih teman-teman ya ada lugbert hs teman-teman hs apaan? hs apaan? hsil beret apa gitu loh ternyata anda belum makan roti belum makan roti bulan pas mas manto lemes belum makan masih badan sebanyak makan putin putin ya nah ini burung langkat juga nih teman-teman ya jadi kalau untuk yang materi-materi kayak gini dulu harganya aduh bikin gurih banget teman-teman bungunya hijau loh tuh bungunya hijau teman-teman ya jadi memang kalau hs itu kayak gini teman-teman ya jadi sebelahnya ada gradasi warna biru sebelahnya kuning nah ini ada dua ekor mau dinota berapa teman-teman nih? sepasang 120 120 oke teman-teman ya ini pasangannya silahkan ya kalau mau saya lepasin nih lepasin oke saya lepasin lepasin teman-teman ya baik mas manto alhamdulillah jadi untuk hari ini kita sudah pantau buat stok yang tersedia mas manto ya siap terima kasih untuk waktunya mas manto saya selalu dibuat dengan urusannya dan diantarkan rizkinya amin pokoknya untuk giosnya selalu menjadi rekomendasi buat para teman kicomannya dengan harga yang terjangkau kualitasnya mantul dan pasti amanah mas manto ya amin amin terima kasih mas manto assalamualaikum waalaikumsalam pak haji baik teman-teman sampai disini dulu untuk informasi buat stok burung yang tersedia di giosnya mas manto pasal burung pramuka terpantau ada beberapa jenis burungnya ya dari mas ran ocehan tinggal langsung berapa dan dipantau bahkan burung-burung antiknya teman-teman nah untuk selengkapnya buat para teman kicomannya yang mau berpesan-pesan online pokoknya di halo-halo saja teman-teman kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih